Halo, di video kali ini saya akan review ke kalian Gcam Nikita di Redmi Note 10 Pro Langsung aja, untuk file yang dibutuhkan ada 2 Masih sama aja sih kayak biasa File Gcam dan config untuk Redmi Note 10 Pro Sama seperti biasa, kalau semuanya udah siap, kalian langsung install Gcam-nya Kalau Gcam-nya udah terinstall, langsung dibuka aja dan selanjutnya kita bakal install config-nya Dari Gcam-nya ini, kalian masuk di menu setting Scroll sampai bawah Masuk di configs Tab save dan tab lagi save Kalau udah, close Gcam-nya dan masuk di file manager Dari file manager ini, kalian copy atau pindahkan file config-nya ke folder configs 8 Yang ada di dalam folder Gcam Kalau udah, close file manager-nya dan masuk lagi di Gcam Dari Gcam-nya, kalian tab 2 kali bagian hitam ini Pilih config-nya dan tab restore Oke, Gcam dan config-nya udah berhasil terinstall Sekarang kita lanjut ke pembahasannya Gcam Nikita yang kita review ini yang versi 1.7 dengan base Gcam versi 8.2 V-Findernya udah dijamin smooth pas dipake di Redmi Note 10 Pro Dan untuk lensanya udah work semua, mulai dari lensa utama, ultrawide, dan telemakro Kamera depannya juga udah work Untuk quick setting-nya, gak ada bedanya dengan Gcam Nikita yang sebelum-sebelumnya udah pernah kita review Ada settingan seperti flash, HDR+, AWB, timer, dan ratio Mode yang ada juga masih sama semua Ada mode utama, portrait, mode malam, video, dan lainnya Mode videonya juga udah work di 1080p 30fps dan 60fps dan 4K 30fps Untuk 4K 60fps-nya belum work Bagusnya lagi, mode video untuk lensa telemakro, ultrawide, dan kamera depannya juga udah work Sampai 4K 30fps, kecuali kamera depannya Sayangnya untuk slow motion kadang work, kadang enggak Timelapsenya juga udah work di semua lensanya Untuk bagian setting-nya masih sama aja dengan Gcam Nikita pada umumnya Disini ada settingan seperti simpan lokasi, suara kamera, saran google lens, dan lain-lain Disettingan lanjutannya ini ada settingan seperti ctrl HDR+, ctrl RAW JPEG Terus di bawah ada model perangkat, kualitas JPEG, exposure compensation, ISO, dan lainnya Exposure Compensation-nya ini bisa kalian setting untuk tiap-tiap mode dan lensanya Termasuk untuk mode malam Di ISO Exposure ini, kalian juga bisa setting Astro Photo dan Astro Max Time-nya Lanjut lagi, disini masih ada lip patcher juga buat ngatur gamma Warna Saturasi Ketajaman dan lain-lain untuk tiap-tiap lensanya Kalau kalian punya file custom lip, kalian juga bisa langsung load dari custom lip ini Jadi nanti enggak perlu repot-repot lagi buat setting patchernya Settingan untuk patchernya ini lumayan banyak ya Ada global option, sharpness, exposure compensation, dan lain-lain Tapi di config yang saya buat ini, saya cuma setting di global option aja Gcam ini udah support HDR plus frames juga Dan disini saya setnya ke 27 Sisanya cuma settingan resolusi foto, JPEG quality, audio zoom, 4K 60fps, dan bitrate Gcam ini udah support audio zoom juga ya untuk mode videonya Selain cocok di berbagai macam device Gcam ini juga masih jadi salah satu Gcam yang paling terbaik dan recommended untuk Redmi Note 10 Pro Untuk urusan foto dan video udah enggak perlu diragukan lagi sih Foto yang dihasilkan udah bagus banget Detailnya dapet, warnanya lebih keluar Lebih minim noise di kondisi low light dan masih banyak lagi Fitur-fiturnya lengkap dan hampir semua mode di Gcam ini work pas dipakai di Redmi Note 10 Pro Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah buat yang suka selfie terutama pakai mode portrait Gcam ini belum cocok buat kalian Karena masih ngasih hasil yang noise banget Mudah-mudahan di update-an berikutnya Isu force close dan kekurangan di kamera depannya bisa fix Jadi itu dia review Gcam kita di Redmi Note 10 Pro Terima kasih telah menonton! Tetap positif, rendah hati dan sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!